Intro Kuis spektakuler, ya Dreambox Indonesia Spektakuler itu kuis ini, sampe ada peserta yang datang sampe 2 kali Dialatias Mirasi Sayang masih ingat waktu itu dia juga maju sampe ke babak Dreambox ya Sampai peserta yang keempat Empat gagal ya Kalau hari ini rencananya diberapa gagal? Jangan dong Jangan dong Mudah-mudahan ini ada ya bantuan-bantuan ini lumayan Oke, saya lihat hari ini moodnya bagus, vibe-nya oke dan positif Positif ya, very positive Positive vibes ya Positive vibes Biar lebih positif, sama-sama fair ya, lu udah tau Kita akan kasih lihat hadiah utama kita Total hadiah uang cash senilai 50 juta rupiah Oke Oke 50 juta rupiah Kita akan mainkan babak ini Tia sudah siap? Ya siap gak siap lah, siap siapin Timnya udah siap? Sudah siap melihat kekalahan kalian? Oke Kita mulai kalau begitu inilah dia babak Dreambox 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 Di babak ini perwakilan dari tim pemenang harus menjawab 5 pertanyaan dengan 1 kali kesempatan minta tolong pada timnya Setiap pertanyaan bernilai 1 juta rupiah Jika semua pertanyaan bisa dijawab, mereka mendapat hadiah istimewa dalam Dreambox Saatnya kita mulai babak Dreambox Here we go Mampukatias Mirasi Pertama kali datang kesini, Zong Yang kedua, apakah bawa pulang hadiah atau Zong? Kita mulai pertanyaan pertama Apa nama ibu kota negara Korea Utara? Korea Utara Santai, santai, waktu 10 detik Jangan ada yang kasih kode, tidak boleh berbisik-bisik ya Apa nama ibu kota Korea Utara? Nanya deh Langsung nanya Nanya deh Oke, silahkan ke timnya Dia menggunakan fasilitas bertanya, silahkan tias ke timnya Silahkan berunding, saya akan bantu dari sini Apa nama ibu kota negara Korea Utara? Siapa yang jawab tadi? Pyongyang 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 Gue udah bener tau, cuma tau-cuma salah Dia ngomongnya, Pyongyang Sengau Pyongyang Agak sengau ya Pyongyang Pyongyang Kita kunci ya Kita kunci ya Iya, iya Oke, kita kunci Pertanyaan pertama Tia sudah menggunakan fasilitas terakhir yang dia punya Dan jawaban dia adalah Pyongyang Untuk pertanyaan Apa ibu kota negara Korea Utara? Dan jawaban dia Benar Kita lanjut Sama pertanyaan Oke Kita lanjut ke pertanyaan kedua Oke Ini gampang Apa sebutan untuk hubungan ekonomi, politik, dan budaya antara dua negara? Hubungan apa dia namanya? Hubungan Hubungan yang pasti bukan TTM atau FWB bukan? Dia bukan Jadi hubungan apa namanya? Bilateral 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 Hanya itu yang kamu tahu ya Kayaknya ya Kita kunci aja Masa persahabatan nanti beda Bilateral 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 ya Kita kunci ya Gak apa ya? Iya Kunci Kita kunci Apa sebutan untuk hubungan ekonomi, politik, dan budaya antara dua negara? Jawabannya adalah hubungan Bilateral Benar sekali Yes Itu dia Gue gak akan dikaren sama nyokap gue Jokap gue demen banget nonton ini Kalau gak bisa jawab dikatakan sama dia Jadi gue mau kalau gue dikatakan sama emak gue Oh berarti yang pas pertama itu Lu pulang dikata-katain ya Mau orang-orang yang nonton yang gak bisa jawab dikatakan sama Mama 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 Oke lah doain Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Oke Gue telah Apa nama Stadion Sepak bola Di Surakarta Yang menjadi markas Persis Solo Dan Bayangkara FC Di Solo Terkenal itu Banyak jajanan di sana Pagi-pagi orang jogging Stadion Stadion Bola Eh bukan Bukan dong Coba fokus Tenang semuanya Stadion Apa tuh Stadion Panahan Stadion Panahan Panahan Stadion Pargoi Tadi udah enak tuh Udah enak Tapi kurang tepat Kurang tepat Badi ada Minit-minit Iya Iya Kita itu waktunya 5 4 4 3 2 1 Madyon Stadion Madya Stadion Stadion Madya Madi 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 Padahal oke udah dikuji ya udah ada klunya stadion panahan apa nama stadion sepak bola di Surakarta yang udah bikin gue sakit hati bikin bikin beban aja ada orang Solo di sini ada ya di sana ada orang Solo pada lagi ada lu ya orang Solo tapi kita lihat ya apa nama stadion sepak bola di Surakarta yang menjadi markas persis Solo dan Bayangkara FC namanya adalah kamu bilang stadion panahan dan jawaban yang benar adalah stadion tahu mamak kau nonton loh ini mamak enggak ngapas tahu mamaku enggak mamak enggak nonton dia sudah tidur aja tayang Senin sampai Jumat yang 430 jawaban yang benar adalah stadion manahan bukan panahan Anda gagal di sini beda huruf M dan huruf P makanya tadi saya bantu ulur dikit tapi sayangnya dia belok ke sama dia bukan menanja mana oke silahkan bergabung teman-temannya lain Aduh sayang sekali lainnya nanti dulu ya udah gelisah pasti tadi tidak papa geli-geli basah ya kita hitung poin mereka eh poin jumlah uang yang mereka bawa pulang adalah 11.150 Rp. sayang sekali percobaan Kedua anda gagal disini ya. Nanti kita tunggu percobaan ketiga kalau gak tau malu ya. Oke. Dan tim kelepek-kelepek. Luar biasa. Konsisten. No. Tidak ada ruangnya dibawa pulang ya. Tenang, habis ini om sawer depan ya. Oke. Terima kasih buat kalian semua. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar saja. Tapi keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senang setiasa berusaha. Jawabkan itu. Kita ketemu lagi di Dreambox Indonesia. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.